Berikutnya, gara-gara puntung rokok yang ditinggal sholat, sebuah rumah di kawasan Keramat Jati, Jakarta Timur, Ludes, dilalap kobaran api. Sementara di Jakarta Utara, sebuah rumah yang dijadikan pengepul barang bekas di Sunterjaya, Tajau, Preyok, terbakar. Sejumlah barang yang tak bisa diselamatkan, termasuk satu unit mobil. Sejumlah warga panik saat kobaran api melalap rumah di Komplek Jalan Bulak Rantai, Keramat Jati, Jakarta Timur, Kami Siang. Warga sempat berusaha memadamkan api dengan alat seadanya agar api tidak semakin membesar. Beberapa saat kemudian, petugas Sudin Damkar, Jakarta Timur yang tiba di lokasi langsung memadamkan api. Kasih Ops Damkar, Jakarta Timur, Gatot Sulaiman mengatakan, api diduga berasal dari puntung rokok yang ditinggal sholat. Api pun membesar dan menghanguskan seluruh bangunan. Tidak ada korban jiwa, kebakaran berhasil dipadamkan satu jam kemudian dengan mengerahkan 14 unit mobil damkar. Sementara di Jakarta Utara, kebakaran juga melanda sebuah rumah yang dijadikan pengepul barang bekas di kawasan Sunterjaya, Tanjung Priok, Kamis Pagi. Banyaknya barang mudah terbakar membuat api dengan cepat membesar. Akibatnya sejumlah barang tak bisa terselamatkan termasuk satu unit mobil. Petugas Sudin Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Jakarta Utara melokalisir api agar tidak merambat kebangunan di sekitarnya. Perwira Operasi Satu Damkar, Jakarta Utara, Singgih menjelaskan, kebakaran diduga akibat korsleting listrik. Tidak ada korban jiwa. Sementara api akhirnya padam setelah 55 petugas beserta 11 unit mobil pemadam dikerahkan. Selain di Ibu Kota, kebakaran juga terjadi di Kabupaten Tuban, Jawa Timur. Warga desa Pucangan panik saat kebakaran melanda rumah yang ditinggal penghuninya ke sawah Rabu Sore. Sejumlah warga berlarian berusaha memadamkan kobaran api yang terus melalap bangunan rumah milik keluarga Bambang Pujianto. Kembusan angin dan banyaknya material mudah terbakar, membuat kebakaran sulit dipadamkan. Akibatnya api merembet ke satu rumah lainnya. Kamis pagi Kepala Dinas Satpol PP dan Damkar Kabupaten Tuban, Gunadi mengatakan korsleting listrik menjadi penyebab terjadinya kebakaran. Api padam setelah petugas dan tiga unit mobil pemadam dikerahkan.